Halo para musimania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya Pada kesempatan kali ini, Mimin akan kembali menyuguhkan kepada kalian semua Sebuah alur cerita dari salah satu drama Korea Yang menurut Mimin wajib banget buat kalian simak Terutama bagi kalian para pecinta genre komedi romantik Drama yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul My Strange Hero My Strange Hero adalah seri televisi Korea Selatan Yang dirilis pada tahun 2018 Drama ini dibintangi oleh Yu Sung Ho, Jo Bo Ah, dan juga Kwak Dong Yun Serial ini berkisah tentang seorang siswa bernama Kang Bok Su Yang diperankan oleh Yu Sung Ho Yang diusir setelah dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa lain Bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke sekolahnya sebagai orang dewasa Dan mencoba untuk membalas dendam pada dirinya sendiri So, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak narasi berikut ini Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria berseragam merah Sedang mengendarai motornya dan menuju ke suatu tempat Rupanya pria tersebut menuju ke sebuah gedung pernikahan Di sisi lain terdapat seorang wanita yang juga akan menghadiri sebuah pernikahan Dia adalah Son Su Jung, seorang guru kontrak di SMA Sol Song Dia datang ke acara pernikahan atasannya Bertujuan untuk mendapatkan impresi dan berharap agar dia diangkat menjadi guru tetap di sekolahannya Namun sayang, harapan Son Su Jung Pengsirna setelah mengetahui kalau rupanya Pihak sekolah telah memutuskan untuk merekrut orang dari luar Untuk menggantikan posisi Son Su Jung setelah kontraknya habis nanti Mendengar perkataan itu, Son Su Jung pun jadi sangat kesal Karena dia telah melakukan semua yang terbaik Demi bisa menjadi guru tetap di sekolahannya tersebut Namun pihak sekolah malah memilih orang lain untuk menggantikannya Sementara itu, kita kembali kepada pria yang di awal kita lihat tadi Rupanya dia datang ke sebuah pernikahan dan berusaha menggagalkan pernikahan tersebut Dengan cara membawa kabur sang pengantin wanitanya Suasana pun jadi kacau Tetapi rupanya pria tersebut tidak sendirian dan dibantu oleh rekan-rekannya Akhirnya pria tersebut berhasil membawa sang pengantin wanita kabur dari pernikahan tersebut Saat sedang kabur, pria tersebut berpapasan dengan Son Su Jung yang hendak menghadiri pernikahan di tempat itu juga Seketika pria tersebut teringat akan sesuatu Sepertinya pria tersebut memiliki sebuah hubungan dengan Son Su Jung di masa lalu Hal itu membuat pria tersebut menjadi tertegun untuk sesaat Sementara itu, Son Su Jung yang kesal karena gagal menjadi guru tetap pun Meluapkan emosinya kepada makanan yang ia santap di acara pernikahan tersebut Di tempat lain, rupanya pria tersebut adalah orang yang bekerja di bidang jasa konsultan cinta Dia bersama teman-temannya dibayar untuk menolong orang dari permasalahan cintanya Termasuk pengantin wanita ini yang membayar pria ini dan kawan-kawannya untuk menggagalkan pernikahannya Pria ini adalah Kang Bok Su Bok Su bersama dengan kedua temannya mencari uang dari pekerjaan semacam ini Setelah menjalankan misi tersebut, Bok Su dan kawan-kawannya pun sedikit berbincang mengevaluasi misi yang baru saja mereka jalani Sampai akhirnya, tiba-tiba mereka hampir saja menabrak rombongan anak SMA yang menyeberang secara mendadak Namun melihat anak-anak SMA tersebut, Kang Bok Su jadi kembali tertegun karena ia sepertinya jadi teringat akan sesuatu di masa lalunya Hal itu tampak membuat Kang Bok Su jadi sedih Sampai akhirnya kita langsung dibawa flashback ke masa saat Kang Bok Su masih SMA Tepatnya pada tahun 2009 Pada saat itu, Kang Bok Su adalah seorang siswa yang cukup bandel Saat berangkat sekolah, bukannya sekolah Ia bersama kawannya justru membolos dengan cara melompat dari pagar sekolah Namun sial, Kang Bok Su dan kawannya ternyata ketahuan oleh guru yang membargoki mereka akan membolos Seketika, mereka pun dihukum oleh pak guru untuk berjalan jongkok mengelilingi lapangan sekolah Karena celana mereka terlalu ketat, celana mereka pun jadi sobek saat menjalankan hukuman Meski begitu, Kang Bok Su adalah murid yang tampan Salah satu teman wanita mereka tetap memberikan semangat kepada Kang Bok Su Rupanya Kang Bok Su dulunya merupakan murid di SMA Sol Song Seusai menjalani hukuman, Bok Su dan kawannya pun masuk kelas Dan disana rupanya Bok Su satu kelas bersama dengan Son Su Jung Yang ternyata dahulu mereka adalah teman satu kelas Hmm, pantas saja tadi si Bok Su sempat tertegun saat berpapasan dengan Son Su Jung bro Oke lanjut Son Su Jung ternyata adalah seorang ketua kelas yang cantik, baik dan juga sangat pintar Hal itu membuat teman Bok Su jadi terkesima kepada Son Su Jung Meski begitu, Kang Bok Su tetap merasa sok cool dengan bilang kalau Son Su Jung adalah gadis yang biasa-biasa saja Sampai akhirnya pak guru datang dan membagikan hasil tes seluruh siswa Orang yang mendapat nilai tertinggi tentu saja Son Su Jung Sementara yang mendapat nilai terendah adalah Kang Bok Su Hal itu menjadi bahan tertawaan teman satu ruangan Karena hal itu, pak guru mengelompokkan setiap anak berpasang-pasangan Anak yang paling bodoh akan dipasangkan dengan anak yang paling pintar Agar bisa membantu nilai temannya Itu artinya, Kang Bok Su akan dipasangkan dengan Son Su Jung Dan nantinya teman yang bisa membuat temannya mengalami peningkatan nilai Akan mendapat nilai tambahan dari pak guru Son Su Jung yang merupakan anak yang sangat ambisius pun jadi bertekad akan membuat Kang Bok Su mendapatkan kenaikan nilai Min Ji yang merupakan gadis yang suka kepada Bok Su jadi cemburu melihat Bok Su berpasangan dengan Son Su Jung Dia jadi meminta dipasangkan dengan Bok Su juga Namun berhubung Min Ji juga murid yang bodoh dan nilainya sangat buruk Pak guru pun tidak mengizinkan Min Ji bersama dengan Bok Su Karena itu artinya sama saja dengan bunuh diri Dan hal itu pun jadi bahan tertawaan teman-teman lainnya Setelah itu, Son Su Jung pun segera mendatangi Bok Su dan memohon untuk kerjasamanya Tak lupa, Son Su Jung juga meminta jadwal Bok Su untuk belajar bersama Akan tetapi, Bok Su seakan acuh tak acuh dan tak memperdulikan Son Su Jung Meski begitu, Son Su Jung masih berusaha bersikap ramah meskipun dia merasa sangat kesal Hari-hari berikutnya, Son Su Jung terus berusaha mengajak Bok Su untuk belajar bersama Tapi, Bok Su tetap saja menghindar dan selalu mencari-cari alasan Hal itu sampai-sampai membuat Son Su Jung menjadi sangat stres dan marah Son Su Jung yang marah pun mengajak Bok Su untuk berbicara di luar Di sana, Son Su Jung memaki-maki Kang Bok Su dan memarahinya karena selalu tidak mau diajak belajar bersama Son Su Jung mengatakan kalau dirinya tidak mau mendapat nilai yang kurang bagus hanya karena seorang pria bodoh macam Kang Bok Su Son Su Jung pun menabok pipi Bok Su dan memberikan sebuah buku untuk dipelajari oleh Kang Bok Su Meski begitu, Kang Bok Su jadi merasa aneh setelah disentuh pipinya oleh Son Su Jung Bahkan saat di rumah, Kang Bok Su jadi belajar Hal ini dirasa sangat aneh oleh keluarganya Karena pasalnya selama ini Kang Bok Su tidak pernah belajar Kang Bok Su jadi terus terbayang-bayang perkataan Son Su Jung dan jadi merasa sangat deg-degan Keesokan harinya di sekolah, Kang Bok Su pun mengembalikan buku Son Su Jung yang telah ia kerjakan soal latihan di buku tersebut Saat mengembalikan buku, Kang Bok Su kembali merasa gugup dan deg-degan saat melihat Son Su Jung Meski begitu, Kang Bok Su tetap berusaha menutupi perasaannya dengan cara menjelek-jelekan Son Su Jung di hadapan temannya Kemudian, kini Son Su Jung sedang berada di tempat kesukaannya Yaitu di atap sekolah sambil memeriksa hasil pekerjaan Kang Bok Su Saat sedang memeriksa pekerjaan Kang Bok Su Son Su Jung melihat seorang anak sedang dibuli di belakang sekolah Dan ternyata hal itu juga dilihat oleh Kang Bok Su yang sedang hendak membuang sampah Melihat kejadian itu, Kang Bok Su pun langsung menolong anak tersebut dan menghajar para pembuli tersebut Sementara itu, Son Su Jung hanya menyaksikan kejadian itu dari atas atap Akibat perkelahian itu, kaki Kang Bok Su jadi terkilir meskipun Kang Bok Su berhasil mengalahkan para pembuli tersebut Gara-gara perkelahian itu, Kang Bok Su jadi dimarahi oleh guru karena dikira ia sengaja berkelahi Hal itu membuat Son Su Jung jadi heran sendiri Setelah itu, kini pelajaran olahraga dimulai Pak guru mengadakan sebuah lomba balapan jalan dengan cara kaki diikat kepada kaki pasangan masing-masing Kang Bok Su pun kembali berpasangan dengan Son Su Jung untuk melaksanakan lomba ini Son Su Jung yang selalu ambisius dalam setiap hal pun tampak sangat serius mengikuti lomba ini Sementara itu, kaki Kang Bok Su yang masih terasa sakit akibat terkilir tadi pun Jadi tidak bisa maksimal saat melaksanakan lomba ini dan mereka akhirnya terjatuh Son Su Jung yang tidak mau kalah dalam lomba ini pun akhirnya menggendong Kang Bok Su sampai garis finish dan memenangkan lomba tersebut Setelah itu, Kang Bok Su pun dibawa ke ruang UKS Dan di sana ia jadi marah kepada Son Su Jung karena telah menggendongnya di depan anak-anak Hal itu sangat memalukan bagi Kang Bok Su karena ia terlihat sangat bodoh Son Su Jung tampak tidak mau memperdulikan ocehan Kang Bok Su dan segera pergi Sebelum pergi, Son Su Jung bilang kepada Kang Bok Su kalau dia melihat perkelahian Kang Bok Su di belakang kelas tadi Dan Son Su Jung mengatakan kalau itu cukup keren Mendengar perkataan Son Su Jung, hati Kang Bok Su jadi kembali deg-degan dan terkesima Ia jadi termenung sendiri dan merasa jatuh cinta kepada Son Su Jung Sampai-sampai kawan-kawannya datang pun ia tetap saja termenung dan terus saja memandangi Son Su Jung dari jendela ruang UKS Sepulang sekolah, Kang Bok Su pun menunggu Son Su Jung pulang Dan tanpa basa-basi, Kang Bok Su langsung mengajak Son Su Jung untuk berkencan dan pacaran Mendengar hal itu, Son Su Jung pun kaget dan hanya tertawa Kemudian, Son Su Jung bilang kalau dia tidak mau berpacaran dengan orang bodoh Kang Bok Su pun kemudian berjanji akan belajar lebih giat lagi agar tidak menjadi bodoh Dan akhirnya, Son Su Jung pun memberi syarat agar Kang Bok Su memperbaiki nilainya terlebih dahulu Jika ingin berkencan dengan dirinya Mendengar hal itu, Kang Bok Su pun jadi senang karena itu artinya dia punya harapan Setelah itu, Kang Bok Su pun jadi sangat semangat dalam belajar Bahkan, ia sangat rajin mengerjakan soal latihan dan membuat Son Su Jung jadi heran dengan perkembangan Kang Bok Su Dan episode 1 pun selesai dan kita langsung lanjut ke episode kedua Oke lanjut Di awal episode kedua, tampak Kang Bok Su kembali sedang belajar bersama dengan Son Su Jung Kini mereka belajar di rumah Kang Bok Su Selesai belajar, Son Su Jung merasa sangat lapar dan mereka pun akhirnya makan bersama Seluruh keluarga Kang Bok Su pun jadi semakin heran Karena selain jadi rajin belajar Kini rupanya Kang Bok Su sudah berani mengajak seorang gadis datang ke rumahnya Keesokan harinya di sekolah, ujian pun dilaksanakan Seluruh anak tampak serius mengikuti ujian tak terkecuali Kang Bok Su Seusai ujian, Kang Bok Su tampak sangat senang Karena sepertinya dia mendapatkan nilai bagus dan segera ingin menunjukkannya kepada Son Su Jung Namun ternyata Son Su Jung sedang tertidur di atap sekolah Dan hal itu membuat Kang Bok Su semakin terkesimah melihat kecantikan Son Su Jung Kang Bok Su pun melindungi Son Su Jung dari sinar matahari sampai akhirnya Son Su Jung terbangun dan Kang Bok Su langsung membelai rambut Son Su Jung Hal itu tampak membuat mereka berdua jadi salah tingkah Namun juga membuat mereka menjadi semakin dekat Sampai akhirnya di malam harinya Kang Bok Su mengajak Son Su Jung jalan untuk pertama kalinya menggunakan sepeda motor Tak lupa, kini Son Su Jung pun memeluk Kang Bok Su dengan erati sepanjang perjalanan Tampaknya mereka berdua kini telah resmi berpacaran Akhirnya mereka pun berhenti di suatu tempat dan disana mereka saling berbincang Kemudian Son Su Jung pun menagi hasil ujian Kang Bok Su tadi siang Yang belum sempat Kang Bok Su berikan kepada Son Su Jung Kang Bok Su pun sangat senang karena berkat Son Su Jung dirinya mendapatkan nilai yang lebih baik Meskipun belum setinggi nilai Son Su Jung Tapi setidaknya kini nilainya telah menjadi lebih baik Setelah itu mereka kembali berbincang sampai akhirnya Kang Bok Su bertanya apa impian dari Son Su Jung Son Su Jung pun bingung karena dirinya belum punya impian apa-apa Namun Kang Bok Su menyarankan kepada Son Su Jung untuk bagaimana kalau dirinya menjadi seorang guru saja Karena itu sepertinya akan sangat cocok dengan Son Su Jung Son Su Jung pun mempertimbangkan hal itu sampai akhirnya Son Su Jung sepertinya tertarik untuk menjadi seorang guru Dan kemudian mereka berdua pun menghabiskan malam bersama dengan sangat bahagia pada saat itu Sampai tiba-tiba kita kembali dibawa ke masa sekarang Dimana akhirnya Son Su Jung benar-benar telah menjadi seorang guru Ya meskipun hanya seorang guru kontrak Son Su Jung terbangun karena ada seorang murid bernama Yong Min Yang sedang ingin melakukan konseling karena dirinya merasa sangat stres akibat tekanan pelajaran Akan tetapi Son Su Jung sendiri kini juga sedang mengalami banyak masalah Yang membuat dirinya menjadi sangat stres juga Akhirnya Son Su Jung pun hanya menjawab seperlunya dari curhatan muridnya tersebut Dan tiba-tiba di sesi konseling Seorang pegawai kantin masuk dan menagi tunggakan biaya konsumsi Son Su Jung Yang telah menunggak selama 3 bulan Son Su Jung pun langsung menyudahi konselingnya dan menyarankan Yong Min Agar bertemu dengannya lagi di lain waktu Sementara itu Son Su Jung pun segera bergegas ke ruang administrasi untuk melunasi tunggakannya Sebelum ke ruang administrasi Son Su Jung melewati kelas dan berharap seandainya saja Dia bisa menjadi seorang guru tetap Maka dia tidak akan mengalami kesulitan finansial seperti ini Dan ternyata Son Su Jung kini bekerja menjadi seorang guru di sekolah lamanya dahulu Yaitu SMA Sol Song Sesampainya di ruang administrasi Son Su Jung langsung ditanya oleh kepala administrasi Tentang kontrak kerjanya yang sebentar lagi akan habis Kemudian kepala administrasi menawarkan bantuan agar Son Su Jung bisa menjadi guru tetap di SMA Sol Song Namun Son Su Jung harus membayar uang sebesar 50 ribu won Karena kepala administrasi mengaku bahwa dirinya adalah saudara pemilik sekolah Son Su Jung pun kaget dan tentu saja menolak tawaran tersebut Son Su Jung pun mengancam akan melaporkan hal ini kepada polisi Namun kepala administrasi balik meledek nasib yang kini sedang dialami oleh Son Su Jung Sepulang dari pertemuan itu Son Su Jung mampir ke panti jompo tempat neneknya dirawat Di sana ia curhat mengenai permasalahan yang kini sedang ia hadapi Termasuk masalah finansial dan juga pekerjaannya Di saat itu ia jadi teringat akan Kang Bok Su dan juga atasannya yang mengatakan Kalau Son Su Jung tidak akan diangkat menjadi guru tetap Son Su Jung pun merasa sangat bingung dengan hidupnya kini Sampai akhirnya saat Son Su Jung pulang ke rumah Ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan uang seluruh tabungannya Untuk membayar kepala administrasi agar dirinya bisa menjadi seorang guru tetap Meskipun dia sangat bimbang akan hal itu Keesokan harinya Son Su Jung merasa senang Karena telah membayar sejumlah uang kepada kepala administrasi Dan mengira kini dirinya telah bisa menjadi seorang guru tetap Akan tetapi harapan itu sirna seketika ketika seluruh staff di kantor guru memberitahukan Jikalau kepala administrasi telah kabur dari sekolah dan membawa semua uang administrasi para murid Mendengar hal itu Son Su Jung pun seakan tersambat petir di siang hari Karena Son Su Jung telah membayarkan semua uangnya kepada orang tersebut Berulang kali Son Su Jung berusaha menghubungi si kepala administrasi tersebut Namun tetap saja tidak ada hasil Hal itu membuat Son Su Jung semakin stres Karena stres Son Su Jung pun jadi semakin murung Bahkan ia tidak memperdulikan murid bimbingan konselingnya yang bernama Yong Min Karena merasa semakin stres dan tidak ada orang yang bisa membantu Akhirnya Yong Min pun merasa ingin bunuh diri saja Sebelum itu ia menulis status terakhirnya sebagai pesan terakhir Di status itu Yong Min mengungkapkan semua unek-uneknya tentang kestresannya di sekolah Mulai dari tekanan pelajaran sampai perlakuan para guru yang acuh tak acuh Setelah menulis status itu Yong Min rupanya menghilang dan hal itu membuat seluruh sekolah jadi geger Karena orang tua Yong Min melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib Dan lagi berita ini juga rupanya menjadi berita yang viral di seluruh Korea Hal ini tentu saja membuat seluruh pihak sekolah menjadi sangat panik Termasuk Son Su Jung yang kemudian mencari Yong Min kemana-mana Setelah mencari kemana-mana Yong Min tiba-tiba mengirim pesan kepada Son Su Jung Dan mengatakan kalau dirinya ingin bunuh diri Son Su Jung pun bertanya di mana keberadaan Yong Min dan langsung bergegas mendatangi lokasi Yong Min Son Su Jung pun mendatangi Yong Min yang kini berada di tepi jembatan untuk bersiap bunuh diri Sesampainya di tepi jembatan, Son Su Jung bukan yang membujuk Yong Min untuk membatalkan niatnya untuk bunuh diri Son Su Jung justru mengajak Yong Min untuk melakukan bunuh diri bersama-sama Karena Son Su Jung juga sangat stres menghadapi masalah hidupnya Dan singkat cerita setelah segala perdebatan di tepi jembatan tersebut Yong Min jadi malah mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan meminta maaf kepada ibu guru Son Su Jung Namun karena Son Su Jung menaruh ponselnya di pagar jembatan Saat mendapat panggilan, ponsel Son Su Jung jadi bergetar dan hendak terjatuh Karena refleks, Son Su Jung pun dengan sigap mencoba menangkap ponselnya yang terjatuh Namun sayang, hal itu membuat Son Su Jung jadi terjatuh dari jembatan akan tetapi masih sempat ditangkap oleh Yong Min Di tempat lain terlihat Kang Bok Su sedang kembali menjalankan pekerjaannya Kali ini dia mendapat tugas untuk menyampaikan pesan pemutusan hubungan dengan seorang wanita Di sisi lain, Yong Min rupanya semakin lama semakin tak tahan menahan Son Su Jung Dan akhirnya mereka berdua pun terjatuh bersama dari atas jembatan ke dasar sungai Hal itu ternyata dilihat oleh seluruh orang yang ada di tepi sungai Termasuk Kang Bok Su dan wanita yang tadi ia putuskan hubungannya Melihat kejadian itu, tak ada satu orang pun yang mau menolong Son Su Jung dan Yong Min Mereka hanya ribut di pinggir sungai Termasuk Kang Bok Su Wanita yang tadi melihat hal itu pun menyuruh Kang Bok Su untuk menolong mereka Namun Kang Bok Su menolak karena ia hanya akan melakukan sesuatu hanya jika ia dibayar Mendengar hal itu, wanita tadi pun bilang kalau dia akan membayar Kang Bok Su untuk menolong Son Su Jung dan Yong Min Tahu dirinya akan dibayar, Kang Bok Su pun segera melompat ke sungai dan segera menolong mereka Di sisi lain, Son Su Jung yang tidak bisa berenang pun semakin lama semakin tenggelam ke dalam sungai Di saat-saat kritisnya, Son Su Jung jadi teringat akan sosok Kang Bok Su yang semakin lama semakin mendekati kepadanya Karena yang menolongnya memanglah Kang Bok Su Kang Bok Su yang berhasil meraih Son Su Jung pun dengan segera membawa Son Su Jung berenang ke permukaan Dan film pun langsung bersambung Dan film berhasil meraih Son Su